Raja dan Penjahit Suatu ketika, ada seorang raja yang memerintah kerajaannya dengan sangat baik. Dia biasa pergi menemui rakyatnya di seluruh negeri untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka dan memberikan solusi jika ada yang mengalami kesulitan. Suatu hari saat ia berkeliling, satu kancing di bajunya terlepas. Raja itu segera bertanya kepada pengawalnya. Tolong carikan saya penjahit untuk memperbaiki kancing di baju saya ini. Pengawal segera pergi dan mencari penjahit terdekat di sana. Tak lama kemudian, si pengawal kembali bersama seorang tukang jahit. Segera saja si penjahit itu memperbaiki kancing di baju raja yang terlepas. Dia hanya menggunakan seuntai benang untuk mengaitkan kancing baju yang lepas itu. Lalu kemudian, kancing di baju raja selesai diperbaiki. Raja berkata kepada si penjahit, Penjahit, berapa saya harus membayar jasamu? Penjahit itu menjawab, Raja, ini hanya pekerjaan kecil. Raja tidak perlu membayar apapun. Tidak, tidak. Tidak boleh begitu. Saya sudah menggunakan jasamu. Saya harus membayarmu. Si penjahit berpikir, Hmm, biasanya biaya jasa saya untuk menjahit adalah 10 ribu. Bisa saja saya meminta raja 10 ribu. Tapi saya bahkan tidak menjahit bajunya. Saya hanya memperbaiki satu kancingnya yang lepas saja. Tidak mungkin saya meminta biaya 10 ribu. Si penjahit terus saja berpikir dan menjadi semakin bingung. Akhirnya, dia berkata, Raja boleh memberikan saya berapapun. Saya akan dengan senang menerimanya. Karena raja ini adalah raja yang sangat baik hati dan mencintai rakyatnya, Raja kemudian berkata, Baiklah, saya akan memberikan untukmu sekantung koin emas. Seringkali kita mempertimbangkan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan kriteria kita sendiri. Namun sesungguhnya, Tuhan memberikan kita lebih dari apapun yang kita minta. Sebab, ia menyayangi seluruh makhluk ciptaannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.